Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share, dan subscribe Jauh lebih cerdas dari tipikal romcom serupa dari era tersebut FYI, sejak zaman ngampus gue memang selalu terkendala nonton film ini Namun gue langsung nonton ketika Spellbound rilis ulang di Indonesia secara resmi Tidak lupa tautan ke full movie-nya gue sematkan di pojok kanan atas Nah, sejak gue tidak punya energi yang cukup untuk binge-watching Drakor Namun di film ini kita bisa melihat versi muda bintang Crash Landing on You Son Ye Jin yang memberatkan Kang Yuri dengan kemampuan melihat lelembut yang justru menjauhkannya dari kehidupan sosial Gara-gara hal tersebut, Yuri sendiri diceritakan masih perawan dan belum pernah disentuh lawan jenis Hingga ia dipertemukan dengan bos tukang sulapnya yang diperankan Lee Ming-Ki Berbeda dengan romcom in general, terutama di era ini yang trying too hard dengan jalinan plot akrobatik Spellbound mengusung high konsepnya dengan presentasi dan approach yang sangat ringan, persuasif, dan menjauhi tendensi-tendensi apapun Bahkan sekalipun untuk menggiring penontonnya pada subtext cerdasnya di bagian akhir Spellbound juga cukup unik, plot twist-nya yang emosional tidak mengganggu kesan light-hearted-nya hingga akhir Secara keseluruhan, meski overstop oleh lintas elemen dan genre Spellbound masih terasa begitu harmonis hingga detik-detik terakhir Sebagai catatan elemen horror dan fantasinya memang kurang grounded secara mekanisme Namun mood, CGI, dan emosional impact-nya cukup menjadi penawar yang cukup hangat dan memuaskan Spellbound bisa ditonton di klik film, boleh setuju boleh tidak? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!